selamat menikmati 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 oke lanjut bro tadi motornya hazel sempat habis bensin jadi gue nemenin dulu jadi agak ketinggalan sama rombongan yang di depan jadi hari ini kita mau Sanmori gabung sama temen-temen dari Big Bike Lovers nah gue sendiri sudah lama tidak join sama Big Bike Lovers karena salah satu alasannya dari rumah gue terlalu jauh tapi hari ini kita join jadi berbarangan sama Bang Randi sama Omen dan juga sama Aldi sedangkan Hazel tadi lagi isi bensin dulu dan Rizky tadi sudah janjian sama temen-temennya ada Dendimas di Jakarta Roads Mas Raka Mahalilana ada Bram dan lain-lain Rizky lumayan keterin juga disini temennya banyak nih gila bos Randi bawa Harley ngebut bener Sugumi kagak nguber udah kecil aja di ujung jadi titik kumpulnya di nah buat temen-temen semua yang berasa pake Muge dari pada riding sendirian gak punya temen bisa join sama kita-kita di B Bike Lovers bukan hanya nambah temen tentang motor tapi juga siapa tau bisa berlanjut ke bisnis yang lain kan gak jarang dari temen motoran lanjut usaha bareng apa bareng kan gak menetap kemungkinan gak menetap kemungkinan alhamdulillah alhamdulillah sudah sampai wow motornya keren-keren bro R90 motor apa nih? lebih keren so temen-temen Big Bike Lovers sudah sampai so mari kita silaturahmi dulu stay tune oke setelah kumpul kita lanjut lagi ini om ayu ini ada tong sis tongkat aja yuk ada om Tino bismillahirrahmanirrahim kita lanjut bro ayo ayo kecap ayo oke lanjut so semua lanjut ke jet ski cafe tapi kita agak mencar kayaknya kita bakal ke kita bakal ke Senain City nyamperin riski hari ini udah setengah sembilan rame bro total 20 motor oh man hasil halo diantara semua motor sport hanya ini satu Harley sepertinya salah klub nah jadi sekali lagi buat temen-temen semua yang punya mogel pengen nambah-nambah temen bisa join di Big Bike Lovers so kumpulnya di pom bensin top total tebet jadi gak terbatas untuk pilihan mogi apa aja jadi selama diatas 500cc sebenernya bisa join jadi mulai jadi mulai Z900 Z1000 Sugami MT09 48 nah ini ada Mas Taki Malik pake ZX636 join di Big Bike Lovers juga Wahyu pake Z900 Om Tino pake Z1000 ada yang pake R90 TMAX Ducati Monster 1200 Z500 BR6 CBR600 Mas Ben dan Z800 pasti tetep ada wow rame bro jok enos kita diam teh hari ya no oh man nah buat teman-teman semua jadi sambil kita riding samori gue mau mengingatkan bahwa dari aranji motor sport kita sedang mengadakan giveaway satu buah motor all new ninja kawasaki all new kawasaki ninja 250 kartu edition persyaratannya cukup mudah cukup subscribe aranji tv, bromen dan bluriski dan juga follow instagram dari aranji motor sport aranji motor sport 2 yang ada di bst dan aranji motor sport 3 yang ada di kemal dan yang ketiga jangan lupa tebak nama pembalap yang dimaksud dari susunan huruf-huruf yang kita tampilkan dari setiap video dimulai dari tanggal 25 April 2020 dan setelah dapat nama pembalapnya tebak bro di instagram dan juga di youtube aranji tv dan poin keempat yang gak kalah penting adalah keaktifan kalian di sosial media instagram dari aranji motor sport jadi jangan bosen-bosen untuk like semua postingan aranji motor sport untuk komen untuk tag teman-teman kalian dan untuk share kalau aranji sedang mengadakan giveaway aranji motor sport so sudah ada beberapa nama yang menjawab benar dan kita masih terus membuka peluang dan kesempatan untuk menangkan dan memenangkan ninja 240 ini hingga 31 Juli 2020 nah tidak ada kata terlambat atau sesuatu yang besar bro pokoknya jangan lupa ikutan so sambil kita mendua esensi kita lanjut dengerin lagu kali ya selamat menikmati 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 Masih rame ya Koko Nikul Baru dateng Tadi baru ketemu sama temen-temen dari Bikebrother Nico dan Dion Yang lain pake helm jadi gak keliatan Oke kita istirahat dulu Istirahat dulu bentar ya 5 menit ya See you Nah oke temen-temen semua Jadi kita tadi dari pom bensin total tebet Kita sempet misah sama temen-temen dari Big Bike Lovers Mereka pada ke Jetsky Cafe Sedangkan kita nyamperin Rizky Kita janjian di Senayan City Nah kita baru nyampe Capek Zell Lumayan Udah agak panas ya Karena kita agak kesiangan tadi So kita parkir disini Dan sambil lungguin Rizky Tadi gue sama Hazel sama Omen Kepikiran satu ide yang agak sedikit jahil sih Jadi Rizky kan lagi kumpul sama temen-temennya Disana sama vlogger-vlogger yang lain Dan dia pake JTX 10 Dan kebetulan kunci serapnya gue pegang Jadi planningnya adalah Abis ini kita bakal ngajak dia ke Campville kali ya Jadi setelah Rizky nyampe Bakal kita ajak ke Campville Nah di Campville Gue bakal minta tolong Hazel Zell motornya tolong dipindahin Jadi selama kita masuk ke Campville Kita ke toilet Pas balik Lah motornya kok gak ada gitu loh Padahal kan kuncinya dipegang sama Rizky gitu loh Dan inilah kunci serapnya yang bakal kita pake Untuk ngegeser motornya Dan setelah itu kita liat Bagaimana kah reaksi dari si Rizky Setelah tau JTX 10 nya ilang Dan nanti dari gue bakal gue bilang Ki motornya ilang gimana Ki Wah lu harus ganti Ki Gak mau tau Kayaknya seru juga ya Kita kerjain kita liat ekspresinya Kita liat ekspresinya Kita tunggu Rizky dateng Bentar lagi dateng Bentar pas dateng kita coba shit juga ya Stay tune bro Ah tuh dia dateng tuh Oke Mari mainkan dramanya Ki sini Ki Oke biar istirahat dulu Habis ketemu Jakarta Road Habis ini kita gas ke Campville ya Boleh ayo Siap istirahat dulu Oke Oke bro kita lanjut lagi Ke Kambang Village ya Gampang Village Lanjut gas pol Bye bye sensi Lanjut Rizky ada penggemar dan omel Rizky ada penggemar dan omel Rizky ada penggemar dan omel Oke kita sudah sampai di Campville Campville Salah satu yang paling oke kali ya Yang di Jakarta Cuman Jalannya agak kurang oke Mungkin Bisa diperbaiki Banyak lubang Dan salah satu benefit Ya pakai Moge Nah lebih dari 500cc bisa free parking Alhamdulillah kita sudah sampai Nah teman-teman Jadi kita sudah sampai di Kambang Village Jadi hari ini Titik stopnya banyak Tadi sempat ke Komensin Total Di Tebet Dan gitu pindah ke Sensi Sekarang ke Campville Ini titik terakhir lah Mungkin kita bakal cari makan di daerah sini Dan Oke kita sudah sama yang lain Di tempat Omen Rizky sama Hazel juga Gue ke WC ya Konjimotor mana konjimotor Di pegang ya Ya Konjimotor Omen konjimotor Ada ya Mau ke toilet ya Gue di tempat Ntar gue nyusul Ya Oke jadi Mereka mau ke toilet Dan kita mau Jadi Ini kuncinya Jadi kuncinya Rizky pada basicnya memang suka jahil Sesekali kalau orang jahil kita jahilin Kita lihat bagaimana reaksinya Fasal tadi dijahilin juga Fasal tadi dijahilin juga ya Lagi dijahilin lagi di jalan nih Lagi mau itian kan Lampu hijau Di lampu merah Standarnya diturunin Standarin sama Bang Kiki Ya gitu kan motor mati ya Iya panik Ini motor kenapa Berasanya tadi gak kenapa-kenapa Kan panik Tenggantian Bang Kiki Pantesan dia cekikikan gitu Cekikikan di jalan Kok Akhirnya ini Bang Kiki kenapa Ketawa Kali ini kita bales sedikit Gak apa-apa ya Kita bales Jadi ini bukan bales dendam Tapi bales cowok sedikit lah Motornya kita geser Pake kunci serep Gue bakal nyusul ke toilet Sama dia pas kita balik-balik Motornya gak ada Kita lihat seperti apa Kita bales Oke Yuk ikut ya Zul Boleh geser ya Zul Kita geser dulu motornya Masuk ke dalam ganti Masahin Bang Kiki Gantian kita kerjain ya Kita umpetin motornya Biasanya kita pakir yang jauh Sana Tiba-tiba motornya hilang Kita masuk Bang Kiki Lihat aja Terakhir Bang Kiki gantian Jadi kan gue dikerjain Sekarang gue yang Benerjain Nah jadi Kebetulan karena kita memang pengen ke toilet Abis kita geser motornya Kita ke dalam Motornya udah kita umpetin guys So Rizky Omain udah ke dalam Jadi kita geser tadi Udah Aman lah pokoknya Kita samperin Abis ini kita ajak keluar Kita lihat gimana ekspresinya Rizky Motovlog Yang suka jahil Belur Rizky Ya lanjut Mas Roti? Iya Lagi bikin konten juga? Iya silahkan Oke Kita sudah masuk Harusnya Kemang Village udah buka ya Tapi kok masih gelap banget ya Sekarang jam 10 Lewat 20 Dan masih gelap banget Jadi kita numpang ke toilet Dan yang pasti Kita mau nemuin Rizky dan Omen Men Toiletnya mana? Ini Rizky mana? Masih di dalam Oh iya Oke kita ke dalam dulu Kamera tidak boleh ikut Jadi Kita habis keliling Kayaknya masih sebagian Masih pada tutup Kiki Omain udah pernah kesini gak? Udah pernah Udah pernah? Omain Rizky? Acara IGNB Acara apa? Acara Indo Moto Vlogger Day Indo Moto Vlogger Day Padahal ini udah jam 11.30 ya Masih gelap Banyak lah Banyak lah Udah Mau langsung balik atau gimana? Ki Langsung balik aja Langsung showroom aja Makan di luar aja Dekat showroom aja Gila helm baru Men Dipegang-pegang Lihat gak ada yang bawa helm guys Gua gak bawa Asal gak bawa Omen gak bawa Perjuangan om Dapet peningin om Foto dulu sama subscriber kita Mana? Youtube Kata dia Ya saya gak subscribe sih Cuma pernah nonton Sekali Kepencet katanya Oke Oke Langsung balik aja ya Ya Langsung balik aja ya Apa? Yang terakhir parkir siapa? Enggak tau Kencing kita di Kuncinya mana? Kuncinya di Dibin Duk Kalau dikacauan Nanti dia Tinggal gak tadi Enggak Kalau tadi Gila-gila 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 Kan abis opening Gila-gila 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 Tenang 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 Denang Disini Enak nicht Mungkin ø Turk Tapi Yang bener Gi Di sini Kuncinya Tanggapan You Sini Gerang Ini Motor Selama dipake Itu kan Pengenjob Yang bawa motor ヤ unions Jadi Kita urus Masih-masing air ini Pak tadi motor-motornya motornya emang semuanya di sini masing-masing juga cantang kunci masih ada sih Pak kuncinya jadi di sini enggak pernah ada sejarah motor hilang Pak enggak jadi saya juga kurang terpantau gitu motornya ditaruh dimana coba inget-inget nggak di sini yaudah Rizky dudul deh udah deh jadi security udah dateng kalau mainannya juga barusan dateng kan baiknya gimana coba inget-inget deh enggak aku disini tadi Kak soalnya tadi kan pas habis ke toilet kan Rizky juga sempat mencar sama Omen kan sekarang gini kita kan kenul udah lama nih RNG sama Rizky sama Omen gitu maaf ya bukannya suhuzon hal-hal kayak gini tuh pernah kejadian cuman yang pinjem motor tuh kerjasama sama orang lain gitu lho Ki jadi di sini gua nggak mau suhuzon sama lu cuman kan nggak mungkin tanya dulu Pak Pak udah mau nanya ke berapa orang ke security udah ke komandannya udah udah gini lagi di sini cari CCTV lu cari manajemen building oke gua nggak mau tau maunya motornya ada ya jadi karena terus terang kan kita keluar dari showroom kalian milih motor masing-masing Rizky milih jet X10 Omen milih jet 900 Hazel milih apa kita pakai cuman kan keluar dari showroom kan itu tolong jawab kalian masing-masing udah besar jadi tolong kalian urus deh ya kalau perlu kita tanya ke security building aja ya bersih gue suka agak bawel jangan ngebut-ngebut naro motor akhirnya ambil motor 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 ambil 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 Ki Ki jadi gini Ki dari dulu apa ya maksudnya salah satu hal yang paling sering gue kasih tahu kan kalau bawa motor yang penting hati-hati takut jatuh takut motornya hilang gitu nah berkaitan sekarang kan udah kayak begini jadi gue nggak ikut campur ya lu aja ngurusin hasil akhirnya seperti apa ya gue terima dari lu aja ya gue tunggu sini aja komen mau bantu boleh atau mau tunggu sini aja boleh King of the jail kayaknya lagi konfirmasi kesitu jadi Rizky sama Omen lagi mau nanya ke security nanti buildingnya biarin nggak ada managernya belum ada belum datang di lokasi juga sempet soalnya nggak ada CCTV Ki gue juga bingung mau ngomong apa Ki kalau misalnya boleh dibilang dalam kondisi kayak gini kita berteman enggak ya temen cuman itu kan motor terus terang Rizky pakai kan dalam konteks Rizky mau penyimpan Mori tadi awalnya kan tadi Rizky mau pakai motor sendiri cuman ya Ki biar ketemu sama yang lain-lain pakai motor bagus apa nggak pakai ini ya udah boleh pakai yang bagus cuma hati-hati ya Ki awas motornya Ki kan udah diingetin sampai tiga-empat kali terus jadi ini gimana Kak ya pokoknya motor hilang tanggung jawab Rizky seandainya motornya nggak ketemu Rizky kan kemarin harus bayarin saya 600 ya sebagai uang DP-nya mungkin terus teranggi ya maksudnya perkara lu abis ini mau nganggep gua musuh atau nganggep Om Randi musuh atau range musuh ya gimana ya soalnya kan lu ngilangin motor iya deh kita obralin di range aja ya dan pokoknya gua mau solusinya dapet hari ini Ki kalau enggak ya sorry kita harus klarifikasi ini di pihak kepolisian kali ya kalau lu berasa nggak salah nggak masalah cuman istilahnya beberapa kali terus terang di Jakarta sempet ada kejadian pinjem motor kuncinya dikasih ke temennya yang ngambil temennya jadi jadi tadi kan kita sempet misah yang masuk duluan tadi Rizky dan Omen ke dalam toilet apa buktinya kalau kalian nggak ngasih oke Omen nggak ada hubungannya sama ini apa buktinya kalau lu nggak ngasih kunci ini siapa tahu ada salah satu temennya udah standby pas kita ke dalam lu keluarin motor orang Kiki kamar dia mau Omen kok kuncinya di sini tadi kan Kak Adi nanya ini jangan lupa ya ini Kiki tanya Omen ya meni soalnya tadi kita sempet terpisah kurang lebih 10 menit gitu loh istilahnya ya mungkin aja kan pas kalian masuk terus ini Rizky ngasih kunci kita masuk motornya geser waktu pertama kali kita masuk masuk toilet Omen duduk di mana di luar ga Rizky di mana di dalam di dalam merahatin Rizky ngapain enggak kan kalau pas lagi di toilet lagi kencing ada orang nyamperin ini kuncinya udah selesai gue balikin apa buktinya lagi Sumpah demi Allah enggak enggak kayak kita orang Kiki kan kencing aja jadi kita klarifikasi jadi kepolisian jadi dari RNG ya udah udah ya mau gimana lagi kan antara motor kita balik atau yang kedua kita proses polisian ya udah mending kita ke polisi aja kita ya karena ternyata dari security building kita tanya ada satu tadi yang bapak tadi nyamperin bahkan komandan juga kita turun tangan kehilangan motoris ini bukan menjawab kita selama kuncinya dipegang ya udah nanti kita kita proses aja ya jadi ini jadi pelajaran ini main hal-hal kayak gini itulah sebabnya kenapa kalau kalian pakai motor dari gue atau dari arahnya Motorsports selalu bawel hati-hati gue motornya hati-hati hati-hati kalau kasus kayak gini mau gimana istilahnya kalau mau diperkarain Ki lu enggak bakal bisa pulang ke Lampung Ki vlogger lu hancur gara-gara cerita kayak gini doang ngilangin motor itu apa itu motor siapa ini lah aktornya ini aktornya lo ngeprank ga kira gila lo di isengin apa sama dia jadi tadi lagi di jatul merah ini di turunin wah gitulah ngangannya dalam gila orang gua pemilih ini Pak tuh motor harganya ratusan juta tersebut kita lagi jadi apa yang tadi gue omongin itu supaya mendamatisi ya ternyata king of the jail bisa di jahilin jadi peringkat satu king of the jail sekarang hasil, nomer dua omen, tiga gua dan Rizky nomer sepuluh tapi Rizky lu kepikiran itu sempet, awalnya pasti mikir bercanda kan awalnya, cuman pas ada security nyamperin kayak kita geser, entah lu tabrak mobil hasil dimana ya? hasil kan dari tadi bareng sama kita tapi tadi ga ada makanya, gua ga ngecun ya kalo ga ada hasil ya pinter ngumpetnya, biar halus, emang pengkiki doang yang bisa hasil mah ngumpetnya gampang, di belakang gua juga tiba hilang aduh, ga kepikiran tapi omen lebih pinter kayaknya, dia dari tadi agak cengis-cengis, kayaknya dia agak tau gak tau nih patut lu diem aja waktu gua minta kesaksian anjir emang gua gimana ya? kayaknya agak mustahil ya, motor, immobilizer, kok bisa hilang, tapi kan pake kunci serep, soalnya kunci serepnya gua pegang jadi kunci masih ada kan di tas? kan kunci serepnya ada di showroom, tadi gua bawa sebelum sunlory karena gua sudah ada feeling lu bakal melakukan kejailan, jadi pengen kita sekepapap cctv ga ada, hatpam udah ngomong ga ada berarti tadi saat pom dapet omongan ya? dapet omongan, sampe securitynya dateng, oh itu bukan di luar tanggwab kita aduh bawa kunci serepnya iyaaa jadi itu pelajarannya, alhamdulillah ini tidak beneran dan jangan sampe kejadian beneran kalian harus hati-hati jadi apa yang tadi gua sampaikan, kalo berkaitan sama kehilangan motor itu mungkin loh, selama kunci kalian jadi gini, ketika kalian punya moge jangan sembarangan ngasih kunci ke orang lain atau, oh temen pinjem nih mau beli rokok ada kemungkinan, oke motor gua taro sini ya kalian jalan bareng ternyata kuncinya diputer dia ngasih ke temennya, temennya ngambil abis itu dibalikin lagi, engga kunci sama gua nih, motornya ga ada tapi karena mereka hitungannya sudah bener-bener canggih, hitungannya menit gitu loh makanya tadi gua pake alasan itu gitu loh tapi gini yang paling penting Ki, kita jadi ke polisi gak? engga kamu mau balik? nampak, kamu mau cekolah oke kurang lebih itu aja yang paling lu rasain apa Ki? lu degel kan Ki? merinding nampak saya ber 600 sampe ditarik lagi ya, baru bayar baru bayar terima kasih Renji, sudah ngeprank saya oke, kayaknya ini lu bisa kati hati men gua gak jahil, lu bisa aman juga men gua yakin gua gua udah dua kali pak di prank tenang, bang omen gak jahil bang omen iya jadi inti otak dan skenario ini yang mana iya jadi dari tadi, Rizky di jalan nya kan gak kayak ule keket gitu loh iseng iyaa di jalan iyaa begitu iyaa jadi kurang lebih itu thank you jangan lupa selalu ikuti syarat giveaway oh iya tadi udah dijelasin pas kita lagi ngevlog jangan lupa syaratnya gimana follow instagram rng motosport rng bsd rng kemang dan jangan lupa subscribe channel rng tv bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax